Terlalu banyak yang meremehkan dari Bruno lagi dan terlalu banyak mereka mencoba mencari cara untuk bisa menghentikan Bruno di saat kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Sudah saya sampaikan, tim yang berhasil menang aja dengan 1-0 mereka masih konsen dengan aja Bruno. Apalagi tim yang sedang dalam kondisi 0-1. Dan sekarang Famos sudah berada di dalam kondisi satu sama. Dan nanti setelah bracket ada yang 1-0 dan 0-1, nanti ada bracket 1-1. Dan itu yang akan bertemu antara kalah dari bracket 1-0 dan menang dari bracket 0-1. Wah ini seru sih ya. Karena kayaknya kalau ketemu dengan Famos, draftnya ini kan agak unik ya. Harus treatmentnya beda. Treatmentnya beda, kayaknya mulai main... Kayaknya jangan dikasih second pick deh buat Famos. Sama ini gak sih om, gak boleh langsung buru-buru ngambil apa namanya, hero power dari dia. Kalau mau hero yang diperbutkan aja. Karena kayaknya mereka mempersiapkannya meetnya nih yang berubah-berubah nih sekarang. Iya. Dan sedangkan kalau ngomongin meet sekarang terlalu variabelnya banyak banget om. Kita lihat udah bisa, IF udah bisa main, banyak hal yang bisa main. Tapi sebelum itu kita akan ke winner interview dulu di Malaysia. Jalan-jalan ke Malaysia, let's go. The first win for the hometown heroes, Vamos. And right now, I am with Zorn. First of all, Zorn, how are you feeling? Seronok. Dan rasa lega, dapat menang. He feels good after getting a win. Now, Zorn, maybe you can take us back to yesterday. Okay? Throwback, just a little bit of a throwback. What happened yesterday and how did you guys manage to regroup in order to gain back momentum for the second day of the Swiss stage? Actually, semalam kita orang ada a bit rasa nervous lah bila main dekat atas stage. Maybe sebab ada atas faktor sejuk juga dekat atas stage. Jadi, dia mengganggu kita orang punya performance dalam game. And then hari ni kitorang dah dapat kaji balik kitorang punya mistake dan datang memakai jaket, guys. Alright, now Zorn said that actually yesterday, he thinks one of the factors that they lost is because of the nervousness as well as how cold they felt up on stage. So, they went back, they regrouped and then after that they rethought about what mistakes they did. So, today they worked on the mistakes that they have did and also came to the venue wearing a jacket. Now, yes, I agree it is very cold here. Right, Zorn? Okay, now Zorn, we know that back in M5, you have said previously that you guys weren't 100% ready. Zorn, in your opinion this time around, how ready is VAMOS for M6? Kalau tanya saya, kita orang dah betul-betul ready untuk semua game yang kita orang akan lawan lah. Cuma, kita orang kena hadapi mistake dari sini kot. Okay, now he said, in his opinion, he thinks that he's actually really, really ready. VAMOS is 100% ready for all of the matchups they are about to face in M6. He thinks that they just have to work on the mistakes and the discipline of the team in order to give a better fight. Okay, now Zorn, another question, okay? One more question. Why the hell, Kurt? Is it really a Zorn thing to pick unorthodox heroes? Or do you think that it's actually really good? I see. Okay, now Zorn just expressed that actually picking hell, Kurt is a good strategy. Since it is a best of one, teams do need to go all out in order to gain that win. And since he said that there will not be any other room for the opposing side to actually regroup and rethink how to counter Hellcurt, now is the best time to pull out the cheeky strats Malaysia is known for. Now Zorn, last question. Do you feel nervous playing M6 actually in your home ground? I'm a little nervous because I want to be proud of the hometown, but I'm sorry for it all night. Sorry guys. All right, Zorn said he does feel a bit nervous playing in the home ground because he wants to make everybody here proud. And I think the Malaysians are proud of both the representative team. So thank you very much to Zorn. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this best of one. Thank you very much. Oh, layar nggak pernah gelap kok selama live stream. Nah, kan hitam ini. Ya, tapi kalau kaku itu kayak nggak enak kok memang. Oh ya? Iya. Jadi kalau main tuh kalau yang harus FSN gini jadi malah nggak right tempo, momennya nggak tepat lah. Itu yang ngebuat kalau dingin itu makanya butuh hand warmer. Nah, jadi tentunya juga nanti kita bakal lihat sedikit item karena mungkin itemnya akan cukup timpang. Dengan kemenangan yang sangat cepat didapatkan oleh Famos ini mungkin dari tim Argentina. Ini kayaknya belum banyak item yang udah mereka dapatkan. So, mari kita saksikan saja yang akan dibedah langsung oleh Om Wewe. Ya, ini jauh sih sebenarnya kalau buat itemnya. Kalau kita bahas tadi perbedaannya jelas kelihatan bagaimana slot yang hampir penuh tuh. Dari Nets lawan dengan Yorokutsu ya. Padahal Yorokutsu juga nggak tumbang sama sekali. Dapetin 2 poin kill bahkan. Di Odi si Halbert dengan Malfik Gun. Tapi berhadapan dengan ya Bruno tadi. Dari Netsnya yang dimana dia punya 3 item waktu dapetin Lord yang pertama. Jadi, Hasklo, Berserker, Malfik Gun, dan bahkan di akhir tadi ternyata dia punya Windtalker juga. Jadi memang terlalu jadi ya buat teman-teman dari tim Famos dan Warlord yang nggak ter-pick off. Dan ini membuktinya memang kayaknya Warlord juga sudah mulai beradaptasi untuk memainkan hero-hero tipically tank fighter. Yang bisa dimainkan dengan Zor. Tapi dipakai dengan dia dan Zornya yang nanti akhirnya membawakan Romer yang bisa memainkan Dire Hit. Nah, contoh Dire Hit itu Helcurt ada. Atau siapa tau kalau mau main siapa lagi. Selena mungkin jadi Romer juga kembali bisa muncul nih. Buat Zor. Karena ya bagaimana target untuk pemain-pemain dari Mekam Elphos juga. First band yang mereka tadi langsung ke Chow. Mereka first picknya juga ke Yves. Yang mana kita tau Yves juga ini adalah pegangan buat Warlord. Jadi, memang mereka cukup kepegang dari awal. Dari itemnya ya. Dan dari emblem setnya nih kelihatan bagaimana full Assassin dipegang dengan Zor. Emblem Assassin, Rapture, terus juga bahkan ada Master Assassin untuk menangin 1v1 dia. Dan bahkan ada Lethal Ignition juga untuk lebih menambahkan lah. Ada efek burn nanti setelah memberikan Deathly Stick juga. Sedangkan Joy dari Chibi nih. Habis dibilang nih ya, Chibi kok belum perform buat di turnamen internasional. Langsung nyanyi dia. Langsung dia. Lagu ya. Dan ya, gold gamenya juga. Ya ini terlalu jauh sih buat goldnya. Kelihatan junglernya lihat beda 4000. Misalnya terus dari roamer yang paling kelihatan memang. Karena Zor disini kan dia roamer. Tapi dia roamer yang bisa memberikan damage-nya. Jadi dia pasti akan bisa farming juga. Dan itu membuat ya super nahwell juga. Ya ketinggalan jauh dari goldnya. Itu aku sedih sih liat super nahwell. Pertama dia gak bisa buat momen. Karena target utama purify-nya dia itu. Eh sorry target utamanya udah pake purify. Dan yang kedua siapapun yang akan dia makan di depan sana. Bisa menghindari semua dari implosion. Bahkan sekalipun kalau dia. Mungkin implosion flicker ke arah sosok dari seorang yang kartu. Gak terlalu worth it. Gatot kaca apa lagi. Iya dan smoothnya juga kan bebas ya. Bisa cancel. Banyak sih cancellation buat super nahwell ya. Dari demonic force misalnya nih. Bisa kena kan di. Kena pasifnya dari povius. Terus juga kena siapa lagi ketarik dengan unbreakable-nya warlord. Kena dorong ke belakang dari wolgi juga. Jadi super nahwell ya. Target dia jelasnya ya harus ke net. Tapi net-nya dengan purify. Flying tackle bisa ke belakang. Dan bahkan bisa meng-cantle juga. Membuat akhirnya super nahwell-nya yang harus menjadi bulan-bulanan ya. Bahkan bersama dengan Marquinhos loh. Karena Marquinhos tadi buat di early game juga. Terlalu dalam masuk ke wilayah dari famos. Dimana seharusnya. Dia sudah melihat nih. Barisan hero yang dipilih dengan famos. Adalah hero-hero yang memang bisa memberikan damage besar. Dan burst itu di early game itu dimiliki loh dengan famos juga. Oke. Tapi kayaknya MVP kali ini bisa ke arah net deh. Mari kita menyaksikan MVP by Gobi. Jatuh kepada siapa dia? Nets. Oh bukan Chibi. Yang berhasil mengoprak-uprik backline musuh. Jungle-nya juga semuanya digerogotin. Dihabisin ya. Dihabisin, dihancurin. Nah buat dari Chibi benar-benar punya power 5 point kill. Sempet tershutdown. Tapi kayaknya bukan masalah. Iya gak ada masalah sama sekali sih. Apalagi buat itemnya juga mungkin agak beda ya. Karena dia gak buildnya langsung ke Star Limbside ya. Tapi ini Genius. Terus juga Oli Crystal, Blood Wings. Jadi masih cukup oke lah buat Joy. Terutama dengan barisan hero-hero yang dimiliki nih. Dari Makeham Evolved. Ini gak ada loh. Yang bisa pegangin buat ke Chibi-nya. Single target lock-nya cuman. Berarti mereka cuman mengharapkan Tigreal yang ada. Oke om. Kita lihat highlightnya sedikit nih. Nah dimana Marquino dari awal sempat kita udah sonding. Yang terlalu offside. Tapi ternyata dengan satu buah point kill dia. Itu merubah segalanya loh. Betul. Kayak Marquino jadi tumbang ya. Kedah Force Blood-nya. Dan yang jadi bulan-bulanan gak cuman si Supernawell ya. Tapi juga buat fashion-nya nih. Dari gift-nya dia yang ada di belakang memang. Tapi ditargetkan juga. Chibi-nya langsung bisa menuju ke belakang. Dan Return of Joy. Terus juga menggunakan electrifying beats dia. Ini lumayan sulit ya. Untuk bisa dari Joy. Apalagi dengan kondisi ya. Dimana seharusnya ini gak ada single target lock. Yang dipegang sama sekali. Dan akhirnya dengan efek-efek snowball. Yang sudah didapatkan oleh tim famos. Mereka tinggal menabrakan juga langsung. Ke bagian mid aja. Ditargetin semuanya. Karena ya terkesan dipaksakan. Tapi mereka punya power. Untuk bisa end the game.